ESK Season 235, Kuali Penindas Neraka Dengan ekspresi acu-ta-acu, Whitebound Temple Lord mengangkat pedang tulangnya sedikit dan menebas ke arah Hell Suppression Cauldron di depannya. Dentang Pedang tulang bertabrakan dengan kuali penindasan neraka dan mengeluarkan suara yang tajam. Suzimo bergidik dan merasakan kekuatan yang tak terbayangkan melonjak ke arahnya melalui kuali penindasan neraka, dia tidak bisa bertahan melawannya sama sekali. Bagaimanapun, dia adalah iblis yang tak tertandingi di True Demon Ranking dan mengolah sutra transformasi Vien Tulang Putih. Fisiknya kuat dan kekuatannya mengejutkan. Perbedaan di antara mereka adalah banyak alam kecil dan besar, bahkan tubuh sejati Kinglian kelas 11 tidak dapat menebusnya. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Suzimo mundur terus-menerus dan merasakan lengannya mati rasa dan gemetar dengan lembut. Oh! The White Bone Temple Lord mengangkat alisnya sedikit karena terkejut. Fakta bahwa tebasannya tidak membunuh Suzimo di luar dugaannya. Dewa kuil tulang putih maju selangkah dan tebasan keduanya turun. Dentang Tebasan lain mendarat di Hell Suppression Cauldron. Meskipun kuali itu baik-baik saja, kuali itu berdengung. Jika empat jiwa suci masih ada, mereka mungkin bisa membantu Suzimo bertahan dari benturan. Saat ini, empat jiwa suci sedang membimbing tubuh sejati Wu Dao dan kuali penekan neraka tidak bisa bertahan melawan kekuatan Dewa Kuil Tulang Putih sama sekali. Telapak tangan Suzimo robek dan darah menyembur keluar. Kuali penindasan neraka terbang keluar dari tangannya juga. White Bone Temple Lord melambaikan jubahnya dan menangkap Hell Suppression Cauldron di tangannya. Dia mempelajarinya dengan cermat dan mengabaikan Suzimo. Dia menyerang demi kuali lapangan perunggu. Adapun Suzimo, dia hanyalah seekor semut di matanya, hidup dan matinya bisa diserahkan kepada bawahannya. Skeleton, bisakah kamu memberi tahu apa yang istimewa dari kuali ini? White Bone Temple Lord kembali ke tempat duduknya dan menyerahkan Hell Suppression Cauldron kepada lelaki tua kurus di sampingnya. Pria tua kurus itu lebih tua dan lebih berpengetahuan daripada Dewa Kuil Tulang Putih. Ini. Pria tua kurus itu menyipitkan pandangannya dan mengukur neraka Suppression Cauldron. Setelah beberapa saat, matanya menyala. Apa yang kamu pikirkan? Tuan Kuil Tulang Putih memperhatikan ekspresi lelaki tua kurus itu dan bertanya. Selamat, Tuan Kuil. Orang tua itu tanpa ekspresi sepanjang waktu. Namun, pada saat ini, dia sedikit bersemangat dan napasnya menjadi lebih berat. Jika aku tidak salah, kuali ini mungkin adalah senjata kehidupan kaisar tak terbatas yang legendaris, kuali penindas neraka. Merasa. Mata White Bone Monastery Lord berbinar ketika dia mendengar kata-kata, Suppressing Cauldron. Tidak heran sangat kuat untuk bisa memblokir bilah tulang kaisar iblis tulang putih. Lord biara tulang putih bergumam. Pria tua kerangka itu maju selangkah dan berkata dengan penuh semangat, Tuan, jika kita dapat memperbaiki kuali penindasan neraka, kita mungkin dapat menemukan kunci untuk meninggalkan tempat ini. Hahaha. Kepala biara tulang putih tertawa terbahak-bahak. Legenda mengatakan bahwa neraka avici ditekan di neraka avici. Saya tidak berharap anak ini mendapatkannya. Sekarang setelah jatuh ke tangan saya, surga benar-benar membantu saya. Tuan Kuil telah memperoleh warisan kaisar iblis tulang putih dan senjata suci kaisar agung yang mulus. Di masa depan, dia akan melangkah ke alam gua surga dan menyatukan alam iblis. Ini hanya masalah waktu. Orang tua tulang layu berkata dengan keras. Di sisi lain, pertempuran akan segera berakhir. Beberapa iblis tulang besar bergandengan tangan dan melepaskan serangan mendadak ke Suzimo. Bang, bang, bang. Meskipun ranah kultifasi Suzimo tidak tinggi, dengan tubuh sejati kinglian kelas 11 dan kekuatan tempur jarak dekat yang kuat, dia berhasil bertahan beberapa putaran melawan pengepungan iblis tulang. Namun, tanpa kuali penekan neraka, perbedaan kekuatan antara kedua pihak sangat besar. Beberapa napas kemudian, Suzimo tidak bisa menahan lebih lama lagi dan terluka parah. Dia jatuh di samping kedua peri dan batuk seteguk besar darah. Rekan Tao Isu. Yunzu berseru dengan lembut dan bergegas ke depan. Moking juga berdiri di depan Suzimo dan mengetuk gelabelanya dengan dua jari. Dia memelototi iblis biara tulang putih dengan dingin dan menyatakan dengan tegas, jika ada di antara kalian yang maju selangkah lagi, aku akan bunuh diri di sini. Kakak senior, jangan. Suzimo menahan rasa sakitnya dan segera menghentikannya. Yunzu menyarankan dengan tergesa-gesa juga, saudari Moking, jangan gegabuh. Moking tidak menjawab dan hanya menatap dingin pada iblis biara tulang putih. Ujung jarinya mengencang dan dia menusup gelabelanya dengan ekspresi tegas. Beberapa iblis tulang besar sedikit mengernyit dan secara naluriah melihat ke arah White Bond Monastery Lord. Huff. Tuan biara tulang putih mencibir dengan ekspresi mengejek dan berkata dengan santai, Peri Moking, apa hubungan hidup atau matimu denganku? Anda menggunakan hidup Anda untuk mengancam saya. Betapa naifnya. Moking menjawab, Jika aku mati, kamu tidak akan pernah bisa mendapatkan warisan dari diagram dewa, hantu, abadi dan iblis. Terus. Tuan biara tulang putih membalas. Hehehe, hahaha. The White Bond Monastery Lord sedang dalam suasana hati yang baik setelah mendapatkan Hell Suppression Cauldron. Tawanya semakin keras, bergema di seluruh gua tanpa menahan diri. Kalian orang-orang dari wilayah abadi hanya suka berpikir terlalu tinggi tentang dirimu sendiri. Tuan biara tulang putih memandang Moking dan Yun Su dengan jijik. Lukisan apa imortal Moking? Kenapa kamu berpura-pura murni di depanku? Kamu hanya pelacur. Apa yang kamu katakan? Wajah Moking menjadi sangat pucat ketika dia mendengar itu dan suaranya bergetar. Sampai titik kultifasinya ini, dia dikenal sebagai lukisan abadi. Kemanapun dia pergi, dia dihormati dan dikagumi oleh banyak kultifator. Kapan ada orang yang pernah mengatakan kata-kata seperti itu padanya? Jejak keangkuhan melintas di mata White Bond Monastery Lord. Dia melanjutkan, saya pernah mendengar nama lukisan imortal Moking. Awalnya, saya berpikir bahwa dia adalah peri yang tinggi dan perkasa yang tidak dapat dihujat. Kemudian, saya mendengar bahwa Anda berhubungan dengan sesama murid dan menggodanya siang dan malam. Betapa bahagianya, hahaha. Kak kamu. Moking sangat marah dan tubuhnya gemetar, wajahnya pucat. Kata-kata Meng Yao telah berubah tanpa bisa dikenali ketika mereka mencapai wilayah Vien. Paling tidak, orang-orang di wilayah abad dipeduli dengan reputasi mereka dan tidak akan berlebihan dengan diskusi mereka. Namun, para pembudidaya wilayah Vien tidak memiliki keraguan. Sebagai iblis yang tak tertandingi, apa yang tidak bisa dikatakan oleh Raja Biara Tulang Putih. Dia ingin menyerang hati Moking. Semakin kejam dan jahat kata-katanya, semakin dia bisa menyakiti Moking. Hahaha. Iblis dari Whitebound Monastery Lord tertawa jahat dan tatapan yang tak terhitung jumlahnya menilai tubuh Moking dengan berani. Jadi, kamu pelacur dan kamu masih berpura-pura dicadangkan. Orang-orang di wilayah abadi hanya suka dicadangkan. Di bawah tatapan ini, Moking merasa terisolasi dan tak berdaya. Seolah-olah dia adalah satu-satunya yang tersisa, berdiri telanjang di depan iblis yang tak terhitung jumlahnya, tak berdaya dan bingung. Aku tidak. Omong kosong. Moking menggelengkan kepalanya berulang kali dan menjelaskan dengan wajah pucat. Namun, semakin dia menjelaskan, semakin senang Tuan Biara Tulang Putih dan semakin berani para iblis tertawa. Moking melihat sekeliling dan melihat wajah jelek. Telinganya dipenuhi dengan kata-kata kotor. Dia merasakan ketidakberdayaan dan keputusasaan yang mendalam. Mulut semua orang bisa melelehkan logam. Sebuah retakan secara bertahap muncul di hati Dao Moking. Saat itu, empat cahaya ilahi melintas dalam kegelapan gua dan memasuki kuali penindasan neraka di tangan White Bond Monastery Lord dalam sekejap mata. Hmm. Tuan Biara Tulang Putih tertegun sejenak sebelum sangat gembira. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa aura neraka Suppression Cauldron menjadi lebih menakutkan. Ketika dia melihat itu, Suzimo tertawa pahit dan berdiri dengan gemetar, menyatakan, Tuan Biara Tulang Putih, tanggal kematianmu telah tiba. Tanggal kematianku sudah tiba. Tuan Biara Tulang Putih tertawa keras. Di neraka Avici, aku menggunakan kuali penindas neraka dan satu-satunya dewa. Siapa yang berani membunuhku? Siapa yang bisa membunuhku? Aku akan membunuhmu. Empat kata datang dari kegelapan di sisi lain, nyaring dan kuat, dingin dan menyeramkan. Bab 2342. Sesosok perlahan berjalan keluar dari kegelapan. Dia mengenakan jubah ungu, rambut hitamnya tersebar dan wajahnya ditutupi topeng perak. Hanya sepasang mata sedalam laut yang bisa dilihat. Tubuh sejati Wu Dao telah tiba. Anda. Master Biara Tulang Putih mengukur tubuh Dao bela diri dengan tatapan samar, tetapi dia tidak melihat sesuatu yang istimewa. Di neraka Avicii, hanya Raja Abadi yang bisa menjadi ancaman baginya. Aura yang dikeluarkan tubuh sejati Wu Dao jauh dari aura Raja Abadi. Perasaan yang diberikan Marsial Dao Bodhi kepadanya lebih merupakan perasaan misterius daripada perasaan yang kuat. Selain itu, bahkan Raja Abadi tidak dapat memanggil surga gua mereka di neraka Avicii. Kekuatan pertempuran mereka sangat berkurang dan mereka hanya bisa mengandalkan daging dan darah mereka. Master Kuil Tulang Putih memiliki dua senjata raja, tiga belas iblis tulang, dua pelindung, dan ribuan iblis. Bahkan Raja Abadi akan mati jika iblis mengerumuninya. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu berbicara padaku seperti itu. Master Kuil Tulang Putih mencibir. Tubuh sejati Wu Dao mengabaikan Master Kuil Tulang Putih. Tatapannya mendarat di Moking dan dia sedikit mengernyit. Dia secara alami bisa melihat bahwa hati Dao Moking tidak stabil. Retakan telah muncul dan dia menderita pukulan hebat. Jika dia tidak bisa melepaskan iblis batiniahnya, kultifasinya akan berhenti di sini. Di dunia ini ada orang yang memfitnahmu, menggertakmu, menghinamu, menertawakanmu, meremehkanmu, membencimu, dan membencimu. Kamu tidak perlu menanggung atau membela diri. Tubuh sejati Wu Dao berbicara perlahan. Suaranya mengandung semacam bahasa sansekerta yang mencapai langsung ke hati. Itu seperti arus hangat yang mengalir melalui hati Dao Moking, dengan lembut menghiburnya. Moking menatap bingung pada tubuh asli Wu Dao dan bertanya tanpa sadar, apa yang harus aku lakukan? Bunuh saja mereka. Tubuh sejati Wu Dao berkata dengan acuh tak acuh. Ah! Moking berseru dengan lembut. Dia menundukkan kepalanya dengan ekspresi sedih dan bergumam, aku, aku tidak bisa melakukannya. Dia tidak cukup kuat dan tidak bisa mengalahkan iblis dari kuil tulang putih. Bahkan jika dia memiliki kekuatan untuk melakukannya, dia tidak akan melakukan pembunuhan besar-besaran karena masalah seperti itu. Dia adalah seseorang dari domain abadi, serta lukisan abadi. Dia tetap mengasingkan diri sepanjang tahun, tenggelam dalam Dao lukisan. Jauh dilubuk hatinya, dia sangat menentang perjuangan dan pembantaian dunia luar. Tidak masalah. Tubuh sejati Wu Dao berkata dengan tenang, aku akan membantumu membunuh mereka. Hati Moking bergetar. Dia tanpa sadar mengangkat kepalanya untuk melihat Wu Dao. Di antara 14 Bondemons, ada seseorang yang tidak tahan untuk menonton lebih lama lagi. Sosok Bond Melting Demon melintas dan dia menyerang tubuh utama Wu Dao. Dia memarahi, pengecut, beraninya kamu mengudara di depanku. Serahkan hidupmu. The Bond Melting Demon sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu sudah tiba di depan tubuh utama Wu Dao. Tanpa ragu-ragu, itu menyerang dengan gerakan membunuh. The Bond Melting Demon mengulurkan dua jari dan menggali ke arah mata tubuh utama Wu Dao. Tubuh utama Wu Dao mengenakan topeng perak, hanya memperlihatkan sepasang mata. Meskipun Bond Melting Demon tidak tahu latar belakang tubuh utama Wu Dao, tidak peduli tingkat ahli apa, mata adalah kelemahan fatal dari tubuh fisik. Tubuh utama Wu Dao tidak bergerak sama sekali. Dia bahkan tidak melihat lurus ke arah Bond Melting Demon. Saat jari-jari Bond Melting Demon hendak menyentuh topeng perak tubuh utama Wu Dao, tubuh utama Wu Dao akhirnya menyerang. Tidak ada gerakan yang berlebihan, atau teknik bela diri apapun. Dia hanya mengangkat tangannya dan mengirim tamparan. Itu terlalu cepat. Meskipun pindah kemudian, itu tiba lebih dulu. Semua orang melihat bahwa tubuh utama Wu Dao baru saja mengangkat tangannya ketika tamparan itu mendarat di wajah Bond Melting Demon. Retakan, retakan, retakan. Kepala Bond Melting Demon berputar lebih dari 10 kali di depan semua orang sebelum berhenti dan merosot di bahunya. Ada bunyi gedebuk. Iblis pencakar tulang mati di tempat. Mata Bond Melting Demon menonjol dan memiliki ekspresi terkejut. Ia tidak tahu apa yang terjadi bahkan pada saat kematiannya. 14 Bond Demon semuanya adalah ahli level Truvian. Tapi sekarang, Truvian terbunuh oleh satu tamparan. White Bond Temple Lord menyipitkan pandangannya dengan ekspresi muram. Orang ini sangat kuat. Iblis, dengarkan. Serang bersama dan bunuh dia. Dewa kuil tulang putih sangat berhati-hati. Bahkan dengan dua senjata kaisar, dia tidak maju sembarangan dan menghadapi tubuh utama Wu Dao sendirian. Sebagai gantinya, dia memanggil iblis kuil tulang putih untuk maju. Sangat bagus. Tubuh utama Wu Dao melihat ribuan iblis yang menyerbu dan menganggup dengan lembut. Tiba-tiba, dua bola api hitam pekat menyala di matanya di bawah topeng perak. Saat berikutnya, aura tubuh utama Wu Dao berubah drastis. Dia berdiri di sana tanpa bergerak dan tampak menyeramkan, seolah-olah dia adalah utusan dari kedalaman neraka. Tiba-tiba, dewa kuil tulang putih merasa jantungnya berdetak kencang. Tanpa ragu, dia menghentikan langkahnya dan mundur. Pria tua kurus itu merasakan tindakan White-Bound Temple Lord dan bereaksi sangat cepat, tidak maju dengan iblis. Astaga! Saat itu, bola api hitam muncul di bawah kaki tubuh utama Wu Dao dan menyebar dengan cepat ke segala arah. Gerombolan iblis kuil tulang putih yang menyerbu ke depan tidak bisa menghindar tepat waktu dan dilalap lautan api hitam dalam sekejap mata. Api hitam tidak mengeluarkan panas. Sebaliknya, mereka kedinginan dan bisa memicu rasa sakit terdalam di kedalaman setiap pembudidaya. Api neraka! Ah! 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 Banyak pembudidaya iblis mengeluarkan tangisan tragis saat wajah mereka berkerut dengan ekspresi mengancam. Mereka merobek daging mereka terus-menerus seolah-olah mereka sudah gila. Seolah-olah mereka tidak bisa merasakan sakit, para pembudidaya iblis itu penuh dengan luka dan darah menyembur keluar. Beberapa dari mereka tidak berhenti bahkan setelah merobek sebagian besar daging mereka, memperlihatkan tulang putih mereka. Masing-masing dari mereka memiliki api hitam yang menyala di tubuh, mulut, hidung, dan mata mereka saat mereka berjuang dan berteriak secara tragis di lautan api. Bukannya mereka tidak bisa merasakan sakit. Tetapi dibandingkan dengan rasa sakit yang ditimbulkan oleh api hitam, rasa sakit di kulit kepala dan rasa sakit yang menusuk tulang bukanlah apa-apa. Api hitam menyebar ke sekeliling dengan tubuh utama Wudau sebagai pusatnya, membentuk terate hitam raksasa yang menjebak ribuan gerombolan iblis kuil tulang putih di dalamnya, tak satu pun dari mereka yang bisa melarikan diri. Ah, apa itu? Pria tua kurus itu memiliki ekspresi ngeris seolah-olah dia telah melihat hantu. Meskipun dia berhasil melarikan diri dan tidak ternoda oleh api hitam, dia ketakutan saat melihat itu. Tak satu pun adegan di neraka avici bisa dibandingkan dengan kehancuran karena diserang oleh makhluk hidup di neraka. Bagaimana mungkin? Mata Whitebound Temple Lord melebar tak percaya saat dia menggertakkan giginya. Seseorang tidak dapat menggunakan roh esensi mereka atau melepaskan kekuatan suci atau keterampilan rahasia di neraka avici. Bagaimana dia bisa melanggar hukum neraka avici? Neraka avici adalah dunianya sendiri dengan hukum yang dibentuk oleh Dao Kaisar tak terbatas, bahkan Raja dan Kaisar abadi akan dibatasi. Meskipun tubuh utama Wu Dao berada di alam bela diri sejati, itu hanya setara dengan alam kesatuan sejati yang abadi, Buddha, dan Iblis, dia tidak bisa melepaskan kekuatan ilahi atau keterampilan rahasia. Namun, ada nyala api yang tidak akan pernah padam di neraka avici. Itu adalah api neraka. Kelahiran api hitam mengandung maksud sebenarnya dari rasa sakit jutaan makhluk hidup. Karena neraka avici, itu tidak memerlukan surga dan bumi esensi ki untuk memulai. Bab 2343 Belum lagi master biara tulang putih dan yang lainnya, bahkan kedua peri itu pucat. Ribuan pembudidaya Iblis dari biara tulang putih melonjak ke depan dengan aura yang deras. Namun, dalam sekejap mata, mereka terjebak oleh teratai api hitam dan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Teknik macam apa itu? Kultifator berjubah ungu berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dalam api hitam. Topeng peraknya dingin dan dia memancarkan aura menyeramkan dan menakutkan, seolah-olah dia adalah dewa yang menguasai neraka avici. Yunzu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Saudari Moking, apakah Anda kenal orang ini? Sebagai buk imortal, dia berpengetahuan luas dan tahu banyak rahasia alam surgawi dan bahkan alam atas. Dia telah mendengar banyak tokoh kuat. Namun, dia belum pernah melihat orang yang begitu misterius. Setelah tubuh sejati Wudao muncul, dia berbicara langsung dengan Moking dengan maksud yang jelas untuk menghiburnya dan bahkan mengatakan bahwa dia telah membantu membunuh para pembudidaya Iblis dari biara tulang putih. Oleh karena itu, Yunzu secara naluriah berpikir bahwa tubuh sejati Wudao mengenal Moking dan bergegas menyelamatkan Moking karena dia dalam bahaya. Moking menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan kosong, Aku tidak mengenalnya. Kau juga tidak mengenalnya. Yunzu sedikit tercengang dan merenung sejenak. Mungkin kamu tidak bisa mengenalinya karena dia memakai topeng. Jika dia melepas topengnya, kamu mungkin mengenalinya. Aku tidak akan. Moking menggelengkan kepalanya. Setiap orang memiliki aura unik mereka sendiri yang tidak dapat disembunyikan bahkan jika mereka memakai topeng. Jika saya pernah melihatnya sebelumnya, saya pasti akan mengingatnya. Lebih jauh lagi, aku menghabiskan sebagian besar waktuku di pengasingan di akademi dan jarang bepergian keluar. Tidak ada murid akademi yang tahu teknik mengejutkan seperti itu. Yunzu bingung. Jika orang ini tidak ada di sini untuk Moking, untuk siapa dia di sini? Apakah itu hanya kebetulan? Topeng perak di wajah orang ini mengingatkannya pada harta karun. Namun, harta itu milik Kaisar Bosun. Meskipun orang ini kuat, dia jelas bukan Kaisar Bosun. Yunzu merenungkan dan menghubungkan semua informasi yang dia peroleh selama periode waktu ini, membentuk tebakan di benaknya. Saya mengerti. Yunzu bergumam pelan. Sebelumnya, ada berita bahwa seseorang dari wilayah Vien telah menerobos masuk ke neraka Avicii dan menyelamatkan Kaisar Bosun. Kemudian, serigala surgawi yang menelan bulan lolos dari neraka Avicii. Namun di balik berita ini, banyak orang yang mengabaikan sesuatu. Selain serigala surgawi yang menelan bulan, ada orang lain dari domain infernal yang telah jatuh ke neraka Avicii. Pria berjubah ungu di depan mereka pasti salah satunya. Namun sekarang, dia telah memperoleh topeng marah, dan kemungkinan besar dia telah memperoleh warisan dari Raja Kekaisaran Bosun. Itulah mengapa dia bisa bertahan di neraka Avicii sampai sekarang. Yunzu mengandalkan informasi campuran dan palsu. Meskipun dia tidak mengetahui identitas tubuh asli Wu Dao, dia telah menebak bagiannya dengan benar. Tubuh sejati Wu Dao memang berasal dari domain iblis dan jatuh ke neraka Avicii. Di sisi lain, ketika si Etian Hong dan dua lainnya melihat sarana tubuh utama Wu Dao, mereka menghirup udara dingin dan merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Mungkinkah ini Raja Surgawi? Si Etian Hong tidak bisa tidak bertanya. Tidak. True Immortal Yulong berkata dengan suara rendah, meskipun api hitam ini sangat kuat, riak energi yang berasal dari mereka jauh dari tingkat Raja Abadi. Sekarang setelah tubuh asli Wu Dao telah tiba, Su Zimou merasa lega. Ketika dia mendengar diskusi tentang si Etian Hong dan dua lainnya, dia memandang mereka dan berkata dengan ringan, biarkan saya memberi Anda nasihat. Anda sebaiknya melarikan diri sekarang. Jika kamu terlambat, kalian bertiga akan mati di sini. Huh. Si Etian Hong menekan rasa takut di hatinya dan mencibir. Su Zimou, jangan coba-coba menakuti kami. Exalted Immortal berjubah ungu ini sangat menentukan dalam membunuh, tetapi dia hanya membunuh orang-orang dari domain infernal. Dia tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah. Tapi kamu, Su Zimou, sebaiknya kamu berhati-hati. Oh. Su Zimou mengangkat alisnya dan menatap si Etian Hong dengan setengah tersenyum. Si Etian Hong berkata dengan bangga, Kerajaan Surgawi Matahari Berkobar adalah salah satu dari tiga kerajaan surgawi utama di alam surga Cakrawala Surgawi. Ayah saya juga salah satu raja surgawi paling kuat di Cakrawala Surgawi. Ketika dia masih muda, dia melakukan perjalanan keliling dunia. Dunia dan berteman dengan para pembudidaya yang kuat. Jika Dewa Abadi berjubah ungu ini berkenalan dengan ayahku, sebagai penguasa kerajaan surgawi matahari berkobar, aku bisa memintanya untuk membantuku. Kalau begitu, kamu akan mati. He he. Su Zimou terkekeh dan mengabaikan si Etian Hong. Kau ingin kami pergi hanya dengan beberapa patah kata. Betapa naifnya. Si Etian Hong mencibir di dalam hatinya. Mereka bertiga tidak akan meninggalkan tempat ini. Ada makhluk dari neraka di mana-mana di luar. Meninggalkan tempat ini sama dengan bunuh diri. Si Etian Hong berpikir bahwa Su Zimou menghasut mereka untuk mengambil keuntungan dari kekacauan dan mengirim mereka ke kematian mereka. Pertempuran di gua pecah secara tiba-tiba dan berakhir dengan cepat. Itu mendekati akhir. Api neraka di neraka afici dibatasi oleh aturan, sehingga tidak akan membunuh makhluk hidup di dalamnya. Sebaliknya, itu akan menyiksa mereka tanpa henti. Namun, tidak ada aturan di luar neraka afici. Kekuatan pembunuhan api neraka bahkan lebih menakutkan daripada api karma teratai merah. Setan-setan kuil tulang putih tidak bisa menahan pembakaran api neraka sama sekali. Dalam waktu kurang dari selusin nafas, semuanya terbakar sampai mati, hanya menyisakan abu hitam di tanah. Tubuh sejati wudao menginjak abu dan menuju ke Dewa Kuil Tulang Putih. Dewa Kuil Tulang Putih memandang lelaki tua kurus itu tidak jauh tanpa mengatakan apa-apa. Tiba-tiba, matanya berkedip. Pria tua kurus itu telah mengikutinya selama bertahun-tahun dan memahami niatnya. Membunuh. White-born temple lord mencengkeram pedang tulang di tangan kanannya dan health suppression cauldron di tangan kirinya. Dengan raungan yang dalam, dia menyerang tubuh sejati wudao. Dia mengembangkan teknik iblis tertinggi, sutra iblis tulang putih. Tulangnya tidak bisa dihancurkan dan fisiknya kuat. Dengan keterampilan tempur jarak dekat yang kuat, dia menduduki peringkat ke-10 di True Demon Ranking. Di lingkungan Raka Avici, dia bisa melepaskan keuntungan terbesarnya. Saat ini, dia memegang dua senjata kaisar dan bisa menyapu semua ahli iblis sejati. Tentu saja, penguasa kuil tulang putih khawatir akan terjadi sesuatu. Itulah alasan mengapa dia memberi isyarat kepada lelaki tua kurus itu untuk menahan lukisan abadi moh saat dia bertarung melawan tubuh sejati wudao sehingga dia bisa mengancam tubuh sejati wudao. Pria tua kurus itu tanpa ekspresi dan tidak berani mengangkat kepalanya untuk melihat tubuh asli wudao, takut yang terakhir akan diperingatkan. Dia juga tidak berani bertindak gegabuh. Saat dewa kuil tulang putih dan tubuh sejati wudao bentrok, dia akhirnya bergerak dan menyerang Mo King dengan aura pembunuh. Selama dia bisa menahan Mo King, dia akan bisa mengambil inisiatif. Di medan perang, kidarah White Bone Temple Lord melonjak seperti ombak yang mengamuk menabrak pantai. Kidarahnya melonjak dan hantu tulang putih yang mengjulang muncul di belakangnya. White Bone Temple Lord melepaskan fenomena blutlinnya tanpa menahan diri. Berdebur. Dewa kuil tulang putih mengedarkan kidarahnya dan mengangkat pedang tulangnya, menebas ke arah tubuh sejati wudao. Pada saat yang sama, tulang putih menyeramkan di belakangnya melakukan tindakan yang sama. Seolah-olah itu memegang pedang tulang dan menebas ke arah tubuh sejati wudao. Dengan dukungan dari fenomena blutlin, kekuatan tebasan itu bahkan lebih menakutkan. Seolah-olah dia telah menyatu dengan fenomena tulang putih di belakangnya. Dia adalah tulang putih dan tulang putih adalah dia. Gambar iblis jahat muncul di antara dia dan tulang putih pada saat yang sama. Pada saat itu, kedalaman sutra transformasi iblis tulang putih beredar di benaknya. Teknik dao yang belum dia pahami sebelumnya langsung tercerahkan. Dalam pertempuran hidup dan mati ini, dia telah memahami teknik iblis dan melepaskan tebasan terkuat yang pernah dia lepaskan. Dewa kuil tulang putih disegarkan dan auranya melonjak seketika. Bab 2344. Bahkan Temple Lord of White bones kagum ketika dia melihat lintasan pedang tulang di udara dan merasakan ketajaman pedang. Sempurna. Itu kebal. Bahkan, satu pikiran melintas di benaknya. Mungkin, dia bahkan mungkin tidak perlu menggunakan kuali penindasan neraka, tebasan itu saja sudah cukup untuk membunuh orang ini. Tubuh sejati Wudau tidak menghindar dan ekspresinya tidak berubah di bawah topeng perak. Sebagai gantinya, dia mengulurkan tangan dan meraih pedang tulang yang masuk dengan tangan kosong. Alasan mengapa tubuh sejati Wudau tidak menghindar bukan karena dia tidak bisa. Itu karena dia ingin menguji batas tubuh Wudau sejati yang dia tempah sekarang karena dia berada di ranah bela diri sejati. Kamu harus memiliki keinginan kematian. Mata temple Lord of White Bones menyala dan bibirnya melengkung ketika dia melihat tubuh asli Wudau meraih pedang tulangnya dengan tangan kosong. Pedang tulang di tangannya dulunya adalah senjata raja. Meskipun ranah kultifasinya telah turun, ketajaman senjata raja masih ada. Tebasan itu cukup untuk membelah pembudidaya berjubah ungu di depannya menjadi dua. Uff! Darah berceceran di mana-mana. Pedang tulang mendarat di telapak tubuh sejati Wudau dan merobek dagingnya. Namun, itu tersangkut di antara tulangnya dan tidak bisa maju lebih jauh. Senyum temple Lord of White Bones membeku. Tidak peduli bagaimana dia menyalurkan kekuatannya dan mengaktifkan fenomena blutlinnya, dia tidak bisa menebas pedang. Seolah-olah pedang tulang itu telah mengenai senjata suci atau harta Dharma ketika itu mengenai tulang Wudau, itu tidak bisa dihancurkan dan tidak bisa diiris. Anda. Mata temple Lord of White Bones dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Apakah itu semuanya? Petik 2. Tubuh sejati Wudau bertanya dengan acuh-ta'acuh. Bukan karena dia ceroboh sehingga dia berani menerima pedang tulang kuil Lord of White Bones dengan tangan kosong. Temple Lord of White Bones hanyalah Vien sejati. Bahkan jika dia memiliki senjata raja sejati, dia tidak bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Namun, tubuh Wudau sejatinya berada pada penguasaan yang lebih rendah dan tulang-tulangnya disempurnakan dengan seni Dharma Wudau, mereka lebih kuat daripada harta roh tertinggi manapun. Namun, seni Dharma itu belum memberi makan dagingnya. Itulah alasan mengapa dia terluka oleh pedang tulang milik temple Lord of White Bones. Untuk tubuh fisik Wudau, jenis cedera ini benar-benar dapat diabaikan. Pada saat itu, pedang tulang kuil Lord of White Bones dicengkram oleh tubuh sejati Wudau. Tidak hanya dia tidak bisa menebas, dia bahkan tidak bisa menarik tangannya. Telapak tubuh sejati Wudau seperti lingkaran besi, mencengkeram pedang tulang dengan erat. White Bones Temple Lord melepaskan fenomena blutlinnya dan melepaskan kekuatan penuhnya. Namun, pedang tulang tetap tidak bergerak di telapak tubuh utama Wudau. Kamu terlalu lemah. Saat Wudau berbicara, dia mengangkat tangannya, mengepalkan tinjunya, dan meninju. Huw. Itu adalah gerakan sederhana, pukulan sederhana, tanpa keterampilan bela diri atau penyelidikan, namun itu meletus dengan aura mengerikan yang tak tertandingi yang menyerang wajah seseorang, menyebabkan seseorang merasa mati lemas. Tekanan melonjak dari segala arah. Temple Lord of White Bones merasa tubuhnya akan meledak. Bahkan tulangnya gemetar. Dia tidak punya kata-kata untuk menggambarkan teror pukulan ini. Yang dia tahu hanyalah bahwa serangan pedangnya just now seperti permainan anak-anak melawan pukulan ini. Dia hanya tahu bahwa dia belum pernah melihat pukulan ganas seperti itu sepanjang hidupnya berkultivasi. Bahkan fenomena tulang putihnya mulai bergetar dan berderit di bawah dampak pukulan, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Ah! Pada saat kritis itu, Temple Lord of White Bones mengeram dalam dan diblokir dengan Hell Suppression Cauldron di depannya. Dentang! Pukulan tubuh sejati Wudau menghantam kuali penindasan raka dengan keras dan mengeluarkan suara yang panjang, seolah-olah itu adalah suara lonceng dari kedalaman biara kuno. Kuali penindasan raka bergetar terus-menerus. Bahkan dengan pertahanan Hell Suppression Cauldron, sejumlah besar kekuatan masih melonjak ke tubuh Temple Lord of White Bones melalui kuali. Retakan! Retakan! Lengan Temple Lord of White Bones yang sedang mengangkat kuali mengeluarkan suara retak tulang yang mengerikan. Tepat di depan semua orang, daging di lengannya meledak dan kabut darah merah meledak. Fenomena tulang putih yang awalnya berada di belakang Temple Lord of White Bones juga dihancurkan oleh satu pukulan dari tubuh sejati Wudau. Fenomena menyeramkan runtuh dengan ledakan keras. Si Etian Hong dan dua lainnya melebarkan mata karena terkejut. Itu terlalu brutal. Hanya dengan satu pukulan, Temple Lord of White Bones, yang menduduki peringkat 10 di True Demon Ranking, terluka parah meskipun ada Hell Suppression Cauldron. lengan Temple Lord of White Bones hancur berkeping-keping dan tulang-tulangnya hancur. Dia terkulai tak bernyawa dan Hell Suppression Cauldron juga jatuh. Tubuh sejati Wudau mengambil kuali penindasan neraka dan mengirimkannya ke kesadarannya. Saat tubuh sejati Wudau terlepas, kedua tubuh sejati itu berkomunikasi. Meskipun alam kultifasi tubuh sejati Wudau jauh lebih unggul dari tubuh sejati King Lian, dia tidak memiliki senjata ilahi atau harta Dharma di sisinya. Dia hampir tidak berdaya melawan bahaya yang dia temui di neraka Avici kali ini. Oleh karena itu, Su Zimo bersiap untuk meninggalkan kuali penindasan neraka dengan tubuh sejati Wudau. Hal lain adalah bahwa alam kultifasi tubuh King Lian yang sebenarnya terbatas dan dia tidak bisa melepaskan kekuatan kuali penindasan neraka, dia juga tidak bisa benar-benar mengendalikannya. Adapun tubuh sejati Wudau, ranah kultifasinya lebih tinggi dan dia telah memasuki ranah bela diri sejati yang setara dengan ranah satu sejati dari Dao abadi. Jika roh esensi tubuh sejati Wudau digunakan untuk memperbaiki kuali penindasan neraka, dia mungkin bisa sepenuhnya mengendalikan senjata Tirk ini. Dengan mengendalikan kuali penindasan neraka, dia mungkin bisa mengendalikan neraka Avici. Kuali penindasan neraka akan lebih berguna jika ditempatkan dengan tubuh sejati Wudau. Itu juga akan memiliki peningkatan yang sangat jelas untuk tubuh sejati Wudau. Bahkan jika kuali penindasan neraka berada di tangan tubuh asli King Lian, dia memiliki banyak pertimbangan di domain Abadi Cakrawala Surgawi dan tidak dapat menggunakannya dengan santai. Namun, tubuh sejati Wudau tidak memiliki kekhawatiran seperti itu. Dia mengenakan topeng Moluo, jadi tidak ada yang tahu siapa dia. Sekarang tubuh sejati Wudau telah memasuki ranah bela diri sejati, kekuatan tempurnya telah meroket dan dia bisa datang dan pergi dengan bebas. Dengan bantuan kuali penindasan neraka, bahkan jika dia bertemu dengan Raja Abadi, dia bisa lolos tanpa cedera. Tubuh sejati Wudau menyimpan kuali penindasan neraka dan maju selangkah. Dia mengulurkan tangan dan meraih kepala Whitebound Temple Lord. Pedang tulang itu masih ada di tangan tubuh sejati Wudau. Whitebound Temple Lord tidak punya pilihan selain melepaskan dan melarikan diri dari pengejaran tubuh sejati Wudau. Dia berbalik dan berlari. Reaksinya sangat cepat, tetapi teknik gerakan tubuh sejati Wudau bahkan lebih cepat. Tuan kuil tulang putih baru saja berbalik ketika telapak tangan tubuh sejati Wudau telah mendarat. Retakan, petik 2. Telapak tubuh sejati Wudau meraih bagian belakang leher Whitebound Temple Lord dan meremasnya dengan lembut. Leher Whitebound Temple Lord langsung hancur. Pertukaran antara keduanya sepertinya butuh waktu lama untuk dijelaskan, tetapi itu benar-benar terjadi dalam sekejap mata. Dalam hampir dua hingga tiga nafas, dewa kuil tulang putih ditahan oleh tubuh sejati Wudau. Pada saat ini, orang tua tulang kering yang menyerang peri Moking baru saja tiba di depan Moking. Ekspresi orang tua tulang kering itu kejam. Tanpa sepatah kata pun, dia mengulurkan tangan kurusnya dan darah di tubuhnya melonjak. Dia siap untuk meledak dengan seluruh kekuatannya dan menangkap Moking hidup-hidup. Racun Yunzu belum sembuh dan dia tidak bisa menyerang. Su Zimo baru saja terluka parah dan kehilangan kekuatan tempurnya. Orang tua tulang kering yakin bahwa dia bisa menekan satu Moking dalam tiga gerakan. Tetapi ketika orang tua tulang kering menyerang, Moking tidak melawan atau menghindar. Moking menatapnya dengan tatapan aneh. Tepatnya, tatapan Moking melewati tubuhnya dan mendarat di belakangnya. Yunzu juga melihat ke belakangnya. Dia sedikit terkejut dan kaget. Orang tua tulang kering itu sedikit bingung. Apa yang ada di belakangnya sehingga lukisan imortal Moking bahkan lupa untuk menghindar dan menyerah untuk melawan. Apa yang ingin kamu lakukan? Pada saat itu, seseorang bertanya dengan acuh-ta'acuh. Orang yang berbicara sangat dekat, tepat di belakangnya. Patua tulang kering sepertinya bisa merasakan napas orang ini. Bab 2345 Kultifator berjubah ungu dengan topeng perak telah tiba di belakangnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah orang itu dihentikan oleh kepala kuil? Serangkaian pikiran acak melintas di benak lelaki tua itu. Dia bisa melihat bahwa lukisan abadi Moking berada tepat di depannya dan dalam jangkauan. Namun, dia tidak berani bergerak sama sekali. Pria tua itu berbalik perlahan dan melihat ke belakang. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat topeng perak dingin. Mata di bawah topeng itu dalam dan dingin, tanpa emosi. Jantung lelaki tua itu berdetak kencang. Dia mengalihkan pandangannya ke bawah. Di tangan tubuh sejati Wudao adalah seseorang, itu adalah Master Kuil Tulang Putih. Penguasa Kuil Tulang Putih, iblis yang tak tertandingi peringkat ke-10 di peringkat iblis sejati, berada dalam kondisi yang menyedihkan sekarang. Jubahnya berlumuran darah, salah satu lengannya lumpuh dan lehernya remuk. Meskipun Temple Master of White Bones belum mati, kepalanya tertunduk dan dia tidak bisa lagi melawan di tangan tubuh sejati Wudao, dia seperti anjing tua yang setengah mati. Apel Adam orang tua itu bergerak dan dia menelan ludah. Dia mencoba yang terbaik untuk mengeluarkan senyum dan berkata dengan suara bergetar, S. Exalted Immortal, saya sudah melewati masa jaya saya. Saya berharap Exalted Immortal dapat menyelamatkan hidup saya dan membiarkan saya binasa sendiri di neraka. Lelaki tua tulang layu itu tidak menyadari bahwa senyumnya, di wajahnya yang keriput, bahkan lebih buruk dari wajah menangis. Tubuh sejati Wudao meliriknya dengan acuh-ta'acuh tanpa mengatakan apa-apa. Tiba-tiba, dia melambaikan lengan bajunya dan memukul lelaki tua itu. Bang! Orang tua itu dikirim terbang oleh tubuh sejati Wudao. Dia berubah menjadi bayangan hitam dan membanting keras ke dinding batu hitam pekat di samping, menyebabkan kabut darah memercik. Seluruh tubuh orang tua tulang layu itu sepertinya telah dipukuli menjadi sebuah lukisan. Dia menempel erat ke dinding batu dan perlahan meluncur ke bawah. Pada saat dia mendarat di tanah, dia sudah menjadi tumpukan daging dan daonya hilang. Ada beberapa makhluk iblis kuil tulang putih di gua yang berdiri di samping Moking dan Yunsu. Mereka tidak diselimuti oleh terate hitam dan lolos dari Malapetaka. Sebelum mereka bisa bereaksi, master kuil tulang putih sudah ditekan oleh tubuh asli Wudao dan lelaki tua itu dihancurkan menjadi pasta daging dengan satu lengan. Ah! Hanya pada saat inilah Whitebound Monastery Devil Horde terbangun dari keterkejutan mereka. Mereka menjerit dan lari seperti orang gila. Di mata iblis kuil tulang putih, Wudao adalah iblis dari kedalaman neraka. Di depan iblis ini, mereka bukanlah iblis sama sekali. Tak satupun dari penggarap viandis biara tulang putih tinggal di belakang untuk memohon belas kasihan. Apa hasil dari permintaan orang tua tulang layu tadi? Setan ini tegas dan tidak akan mendengarkan penjelasan mereka, juga tidak akan memberi mereka kesempatan. Oleh karena itu, beberapa penggarap viandis dari kuil tulang putih melarikan diri dari gua. Ada makhluk neraka yang tak terhitung jumlahnya di luar sana, yang semuanya ditakdirkan untuk mati. Namun, bahkan jika mereka harus menghadapi makhluk neraka, mereka tidak akan mau menghadapi iblis ini. Tepat pada saat ini, True Immortal Mirror Moon dan True Immortal Imperial Dragon, yang telah menyaksikan pertempuran dari pinggir lapangan, bertukar pandang. Kemudian, mereka tiba-tiba berdiri dan memblokir jalan para pembudidaya iblis biara tulang putih. Jantung si Etian Hong berdetak kencang dan dia langsung mengerti niat dari dua dewa sejati. The Exalted Immortal berjubah ungu jelas menargetkan pembudidaya iblis kuil tulang putih. Jika mereka membantu immortal yang berjubah ungu membunuh kentang goreng kecil ini, mereka akan berpihak pada imortal yang berjubah ungu. Pada kenyataannya, ini bukan masalah besar. Bahkan jika mereka tidak membantu, pembudidaya iblis kuil tulang putih tidak akan bisa melarikan diri. Namun, ini setidaknya tidak akan menarik kemarahan dewa abadi berjubah ungu. Mereka juga mengungkapkan niat baik mereka kepada dewa abadi berjubah ungu. Jika mereka dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk bergabung dengan dewa abadi berjubah ungu, mereka mungkin dapat menemukan jalan keluar dari neraka avici. Dengan pemikiran itu, si Etian Hong juga bergabung dalam pertempuran. Penggarap viandis kuil tulang putih yang tersisa hanyalah dewa surgawi. Tidak mungkin mereka bisa menahan serangan gabungan dari dua dewa sejati. Selanjutnya, mereka baru saja ketakutan dan linglung. Hanya dalam beberapa saat, si Etian Hong dan dua dewa sejati lainnya telah membunuh mereka semua. Su Zimo terkekeh melihat ini. Matanya dipenuhi dengan ejekan. Tubuh utama Wu Dao membawa Whitebound Temple Lord dan berjalan ke Moking. Apa? Apa yang kamu lakukan? Moking menundukkan kepalanya sedikit untuk menghindari tatapan tubuh utama Wu Dao. Dia tahu bahwa pria di depannya pasti tidak akan menyakitinya. Dia memiliki rasa percaya yang tak terlukiskan terhadap pria ini. Namun, untuk beberapa alasan, ketika matanya bertemu dengan pria ini, dia merasakan kepanikan yang tak terlukiskan dan jantungnya berdebar kencang. Pria ini baru saja mempermalukan reputasimu dan menghancurkan hati Daomu. Bunuh dia sendiri. Tubuh utama Wu Dao menyerahkan Whitebound Temple Lord kepada Moking. Anda. Moking mengangkat kepalanya dan ragu-ragu. Saya. Ada banyak hal yang ingin dia katakan, tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun saat dia melihat tubuh utama Wu Dao. Pada kenyataannya, retakan di Dao Hartnya sudah sembuh. Moking awalnya terletak di hamparan kegelapan yang luas. Dia mendongak dan melihat wajah mengerikan dan menyeramkan yang tak terhitung jumlahnya. Saat dia merasa putus asa dan murung, pria ini muncul. Seolah-olah Dewa Surgawi telah turun. Pria berjubah umu itu berdiri di sana, tetapi wajah-wajah mengerikan itu tampaknya tidak berani mendekat. Setelah itu, pria itu melepaskan api hitam yang membakar wajah-wajah mengerikan itu dengan bersih, menghilangkan semua kegelapan. Dia berjalan ke arahnya dengan cahaya. Pada saat ini, retakan di hati Moking sudah sembuh. Moking menundukkan kepalanya. Perasaan aneh muncul di hatinya. Dia tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Dia tidak bisa menggambarkannya, tetapi dia merasakan pipinya memanas, seolah-olah dia bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Yunzu memperhatikan ekspresi Moking dari samping dan mengerti. Yunzu juga senang untuk Moking. Dia tersenyum dan dengan lembut menyenggol Moking. Dia berbisik, aku sedang berbicara denganmu. Ah! Moking berteriak, tersadar. Dia tidak berani menatap mata Wudao. Dia hanya menatap Dewa Kuil tulang putih yang setengah mati. Iblis, aku akan mengirimmu ke alam baka. Moking mengulurkan jari ramping dan menekannya ke dahi White Bone Temple Lord. Jari itu langsung menghancurkan roh primordial White Bone Temple Lord. Dewa Kuil tulang putih sudah mati. Meskipun Moking terobsesi dengan lukisan dan tidak tahu banyak tentang dunia, untuk dapat berkultifasi ke alam imortal sejati berarti dia telah mengalami banyak pertempuran dan membunuh banyak orang. Serangannya juga bersih dan rapi, tanpa kecerobohan. Setelah membunuh White Bone Temple Lord, Moking tidak mengangkat kepalanya. Dia hanya berbisik, terima kasih. Suaranya selembut nyamuk. Jika seseorang tidak mendengarkan dengan seksama, mereka tidak akan dapat mendengarnya. Pada saat ini, kupu-kupu es di bahu Moking tiba-tiba terbang dan berputar di sekitar tubuh Wu Dao. Dia ingin maju tapi tidak berani. Xiao Dai, kembali. Moking dalam hati kesal ketika dia melihat adegan ini, dan dia buru-buru mencaci maki. Moking memiliki ekspresi minta maaf di wajahnya saat dia buru-buru menjelaskan, Xiao Dai biasanya cukup patuh dan tidak mengganggu orang lain. Mungkin saja dia ketakutan di neraka Avicii, menyebabkan dia sedikit gegabuh. Taoist tidak tersinggung. Wu Dao menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk berjalan menuju Sietian Hong dan yang lainnya. Bab 2346 Salam, Yang Mulia Abadi. Saya Sietian Hong dari Kerajaan Matahari berapi-api dari alam abadi Cakrawala Surgawi. Sietian Hong melihat tubuh asli Wu Dao datang dan dengan cepat menyambutnya dengan senyuman. Kami sudah membunuh kentang goreng kecil dari daerah iblis. Itu sangat mudah, haha. Immortal Mirror Moon menangkupkan tangannya dan memuji, kamu telah membunuh Master Biara Tulang Putih dan Biara Tulang Putih akan dihancurkan. Ini adalah berkah bagi dunia Surgawi. Kamu benar-benar baik, aku belum pernah melihat yang seperti ini dalam hidupku. Immortal Yulong berseru, saya cukup beruntung untuk berpartisipasi dalam acara alam abadi awan ke-9 dan menyaksikan kemuliaan dewa sempurna tertinggi. Tapi saya masih sedikit lebih lemah dari Anda. Sietian Hong dan dua lainnya melangkah maju dan memuji Chen Fan. Tubuh sejati Wu Dao tidak mengatakan apa-apa. Topeng peraknya dingin dan tanpa ekspresi. Tidak jauh dari situ, Su Zimo tiba-tiba mencibir sambil menatap Sietian Hong dan dua lainnya dengan tatapan mengejek. Apa yang Anda tertawakan? Menatap Su Zimo, Sietian Hong berkata dengan suara yang dalam, yang mulia ada di sini. Kamu tidak menghormatinya dengan bersikap kasar. Sietian Hong tidak mengatakan apa-apa dan langsung menuduh Chen Fan. Yun Zhu dan Mo King mengerutkan kening. Sietian Hong terlalu licik. Dia jelas berusaha membuat orang lain melakukan pekerjaan kotornya. Sietian Hong berkata sambil mengamati tubuh asli Wu Dao. Namun, tubuh sejati Wu Dao mengenakan topeng perak dan matanya sedalam sumur kuno. Sietian Hong tidak tahu apa yang dipikirkan Wu Dao. Sietian Hong berkata dengan ragu-ragu, Yang mulia, orang ini tidak menghormatimu. Aku akan membunuhnya dengan izinmu. Kalian bertiga sudah diambang kematian dan kamu masih belum mengetahuinya. Dengan ekspresi mengejek, Su Zimo berkata dengan acuh-ta'acuh, Ada sesuatu yang mungkin tidak kalian ketahui. Pada saat itu, dia berhenti sejenak. Untuk beberapa alasan, Immortal Mirror Moon dan Immortal Yulong tiba-tiba merasa tidak nyaman. Tampaknya kata-kata Su Zimo selanjutnya akan membawa bencana bagi mereka. Su Zimo mengangkat tangannya dan menunjuk Wu Dao. Dia tersenyum dan berkata, Dia disini untuk membantu saya. Sietian Hong dan dua lainnya tercengang, ekspresi mereka membeku di wajah mereka. Kedua peri itu juga tercengang dengan mulut terbuka lebar. Yunzu telah memikirkan banyak kemungkinan, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa pria berjubah ungu itu akan mengenal Su Zimo. Karena, just now, ada detail dalam pertempuran itu. Pria berjubah ungu inilah yang telah mengambil Prison Suppressing Cauldron ketika dia menekan White Bones Monastery Lord. Menurut Yunzu, jika mereka berdua saling mengenal, mengapa pria berjubah ungu melakukan hal seperti itu? Ada yang salah. True Immortal Yulong mengerutkan kening, ekspresi bingung di wajahnya. Dia juga memikirkan masalah tentang kuali penakluk. True Immortal Yulong menggelengkan kepalanya dan berkata, Rekan Taois ini datang untuk membantumu. Mustahil, Anda tidak perlu menggertak. Sehat. Tubuh sejati Wu Dao tiba-tiba menyerang, membanting telapak tangannya ke puncak kepala True Immortal Hack Dragon. Itu terlalu cepat. Mengesampingkan fakta bahwa True Immortal Hack Dragon tidak siap, bahkan jika dia telah melihat serangan tubuh sejati Wu Dao, dia tidak akan mampu memblokirnya. Kepala True Immortal Hack Dragon tiba-tiba dipukul oleh kekuatan yang luar biasa. Telapak tangan Wu Dao menghantam dadanya, menyebabkannya meledak. Roh esensinya dihancurkan dan dia mati di tempat. Si Etian Hong dan True Immortal Mirror Moon berdiri di samping, gemetar ketakutan. True Immortal Hack Dragon sudah mati, begitu saja. Di depan pria berjubah ungu ini, semudah menghancurkan semut. Lihat, aku benar-benar tidak menggertak. Su Zemo mengangkat alisnya sedikit dan merentangkan tangannya. Juga, aku memperingatkanmu dengan niat baik untuk melarikan diri sesegera mungkin. Sayangnya, rekan Taoist, izinkan saya menjelaskan. True Immortal Mirror Moon mengambil nafas dalam-dalam dan melihat tubuh sejati Wu Dao, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu. Tubuh sejati Wu Dao menyerang sekali lagi. Sekali lagi, dia membalik telapak tangannya dan menamparnya. Kali ini, True Immortal Mirror Moon disiapkan dan melihatnya dengan jelas. Dia buru-buru mengangkat tangannya di atas kepalanya, ingin memblokir serangan tubuh sejati Wu Dao dan berbalik untuk melarikan diri. Namun, ketika telapak tangan tubuh sejati Wu Dao mendarat di lengannya, dia menyadari bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Itu tampak seperti telapak tangan yang sederhana, tetapi meledak dengan kekuatan yang mengejutkan dan agung yang tidak dapat diblokir sama sekali. Retakan. Lengan True Immortal Mirror Moon patah, tapi dia masih tidak bisa memblokir telapak tubuh sejati Wu Dao. Adegan ini seperti belalang mencoba menghentikan kereta. Kereta berguling. Tidak peduli bagaimana belalang itu melambaikan tangannya, dia tidak bisa membalikkan nasib dihancurkan sampai mati. Sehat. Telapak tubuh sejati Wu Dao mendarat di atas kepala True Immortal Mirror Moon. Tubuh True Immortal Mirror Moon bergetar, dan matanya perlahan meredup. Dia jatuh lemas ke tanah, mati. Dua dewa sejati dibunuh oleh tubuh sejati Wu Dao dengan dua telapak tangan. Si E Tianhong gemetar dan wajahnya menjadi pucat. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah raja prefektur dari kerajaan surgawi matahari berkobar. Dia telah melihat banyak hal dalam hidupnya, jadi dia mencoba untuk tenang dan memikirkan solusi. Rekan Taui Su, mohon berbelas kasih. Si E Tianhong tersenyum dan memohon, ini salahku kali ini. Aku dibutakan dan menyerangmu beberapa kali. Jika Anda membiarkan saya pergi, saya bersumpah bahwa saya tidak akan menyebabkan masalah bagi Anda di masa depan. Ekspresi Su Zimo acuh tak acuh, tidak tergerak. Si E Tianhong ini telah mencoba membunuhnya dua kali, jadi dia tidak akan berbelas kasih. Si E Tianhong kemudian menoleh dan menatap tubuh aslinya saat dia berbicara, Imortal, ayah kerajaan saya adalah raja abadi dari Blazing Sun Immortal Empire. Selama Imortal-Imortal bersedia menyelamatkan hidup saya, tidak peduli apa permintaan Imortal. Imortal memiliki, saya dengan tulus dapat meminta izin kepada ayah kerajaan saya. Si E Tianhong berhenti sejenak dan menggertakkan giginya, jika kamu membunuhku, kamu tidak akan bisa bertahan di alam abadi awan ke-9 di bawah murka ayahku. Si E Tianhong berusaha sekuat tenaga. Dia bahkan mengancam Su Zimo. Baik, katakan padanya untuk datang ke alam iblis. Tubuh sejati Wu Dao berkata dan melambaikan tangannya. Bang! Lengan tubuh sejati Wu Dao mengenai Si E Tianhong dan membuatnya terbang. Tubuh Si E Tianhong tiba-tiba meledak di udara dan berubah menjadi kabut berdarah. Baik tubuh dan jiwanya hancur. Tubuh sejati Wu Dao tidak akan memberi mereka kesempatan. Apakah dia benar-benar di sini untuk membantumu? Yun Zhu berbalik untuk melihat Su Zimo dan bertanya dengan lembut. Ya, Su Zimo mengangguk. Di dunia atas, tubuh sejati Wu Dao adalah pangkalan terbesar dan rahasia terbesarnya. Dia tidak bisa mengungkapkan identitasnya dengan mudah. Tubuh sejati Wu Dao mengenakan topeng Moluo. Tidak hanya itu bisa menyembunyikan penampilannya, tetapi juga bisa menghalangi akal ilahi. Bahkan suaranya akan berubah setelah melewati topeng. Oleh karena itu, selama tubuh sejati Wu Dao tidak melepas topengnya, tidak ada yang akan tahu identitasnya. Apakah kamu dari alam iblis? Tepat pada saat ini, Moking bertanya dengan suara ringan. Ya. Tubuh sejati Wu Dao terfokus pada kuali Zenjiao di lautan kesadarannya. Dia tidak melihat ke arah Moking dan hanya menjawab dengan santai. Alam iblis bukan apa-apa. Ada orang baik di alam iblis juga, pikir Moking. Kamu, kamu. Moking melihat tubuh asli Wu Dao. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Pikiran tubuh sejati Wu Dao terbenam dalam kuali Zenjiao dan tidak menyadarinya. Setelah beberapa saat, Moking menarik nafas dalam-dalam seolah-olah dia telah mengumpulkan banyak keberanian dan bertanya dengan lemah, Apa, siapa namamu? Tubuh sejati Wu Dao terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata, Araki Takeshi. Bab 2347. Araki Takeshi Moking mengulangi dalam hatinya. Yunzu berpikir keras ketika mendengar nama ini. Dia mengingat banyak buku kuno yang telah dia baca sejak dia mulai berkultifasi. Dia ingin menemukan petunjuk tentang Araki Takeshi. Tetapi bahkan setelah berpikir lama, dia masih tidak tahu. Dia belum pernah mendengar nama Araki Takeshi. Dia bahkan belum pernah melihat metode Araki Takeshi just now. Tubuh sejati Wu Dao tidak mengatakan sepatah katapun. Dia menutup matanya dan membenamkan pikirannya ke dalam kuali penekan neraka, merasakan perubahan di dalamnya. Kuali penekan neraka pernah menjadi senjata kaisar. Meskipun wilayahnya telah jatuh, empat jiwa suci di dalamnya telah terbangun. Paling tidak, itu bisa dianggap sebagai harta spiritual. Tubuh sejati Kinglian hanyalah surga-surga tingkat kedua. Bahkan jika alam Naschen Divinity miliknya lebih tinggi, mencapai alam imortal surga tingkat keempat, dia tidak akan dapat benar-benar memperbaiki kuali penekan neraka. Setelah Wu Dao melangkah ke alam bela diri sejati, dia setara dengan imortal yang sempurna, dan roh primordialnya juga telah mencapai tingkat imortal yang disempurnakan. Oleh karena itu, ketika roh esensi dari tubuh sejati Wu Dao memurnikan kuali penekan neraka dalam kesadarannya, dia secara bertahap menemukan banyak rahasia dan sangat gembira. Kuali penakluk adalah kunci neraka Avicii. Saat Wu Dao menyempurnakan kuali penekan neraka, dia secara bertahap membangun hubungan dengannya. Melalui kuali penekan neraka, tubuh utama Wu Dao tampaknya dapat merasakan segala sesuatu di neraka Avicii. Itu adalah perasaan yang luar biasa. Selain neraka agung Avicii, segala sesuatu di neraka Avicii, termasuk semua makhluk hidup di sana, dapat dilihat melalui kuali penghancur neraka ke dalam pikiran diri sejati Wu Dao. Tubuh utama Wu Dao, kuali penekan neraka, dan neraka Avicii menjalin hubungan yang erat. Enam belas neraka kecil dari neraka Avicii, serta topografi masing-masing, semuanya melintas di benak Wu Dao. Pada saat ini, tubuh utama Wu Dao menyadari. Dengan bantuan kuali penekan neraka, dia telah mendapatkan kendali awal atas neraka Avicii dan menjadi tuannya. Neraka Avicii adalah dunianya sendiri, dipisahkan menjadi enam belas neraka, yang masing-masing luasnya tak terbatas. Namun, dengan tubuh sejati Wu Dao yang berdiri di sini, dia bisa menggunakan kuali penekan neraka untuk memperluas persepsinya ke setiap sudut neraka Avicii neraka. Selama dia menginginkannya, dia bisa mengetahui semua yang terjadi di neraka Avicii. Di tempat ini, tidak ada yang bisa lepas dari akal sehatnya. Lagi pula, ada banyak ahli yang terkubur di neraka Avicii, dan harta yang tak terhitung jumlahnya ditinggalkan. Dan harta ini akan menjadi milik Wu Dao sendiri. Tentu saja, bantuan terbesar untuk diri sejati Wu Dao bukanlah harta ini, melainkan, warisan yang ditinggalkan oleh para ahli kuat di neraka Avicii. Saat itu, para ahli yang telah terjebak di tempat ini tidak mau mati. Mereka semua telah melestarikan warisan mereka dalam berbagai bentuk, menunggu yang ditakdirkan. Misalnya, warisan senior Yu Daozi tertinggal di diagram dewa, hantu, dewa, dan iblis. Beberapa ahli mungkin telah mengukir warisan mereka dalam bentuk kata-kata. Jika dia bisa memperbaiki semua warisan ini, itu akan sangat membantu tubuh sejati Wu Dao dalam mendapatkan formulasi Dharma Wu Dao. Hampir dua era peradaban terkubur di neraka Avicii. Mengontrol neraka Avicii tidak hanya berarti mendapatkan harta di sini. Itu juga berarti bahwa tubuh sejati Wu Dao akan menjadi pewaris kedua era itu. Ada kemungkinan besar bahwa tubuh sejati Wu Dao dapat menciptakan peradaban baru melalui dua era itu. Di sisi lain, ketika Yunzu melihat bahwa tubuh sejati Wu Dao terdiam, dia menoleh untuk melihat Suzimo dan bertanya diam-diam, apakah kamu sangat dekat dengan Araki Takeshi ini? Sangat dekat. Suzimo menganggup dan berpikir dalam hati, kami tidak hanya sangat dekat, kami adalah orang yang sama. Yunzu sedikit mengernyit dan bingung. Dia memiliki perasaan aneh tentang hubungan antara Suzimo dan Araki Takeshi. Mereka berdua sangat dekat. Namun, sejak Araki Takeshi muncul, mereka berdua tidak berbicara sepatah katapun. Bahkan, mereka bahkan tidak melakukan kontak mata. Jika hubungan mereka biasa saja, mengapa Araki Takeshi turun ke sini dan membunuh semua iblis kuil tulang putih serta si Etian Hong dan dua lainnya tanpa mengatakan apa-apa? Apa latar belakangnya? Tanya Yunzu. Dia. Suzimo berkata dengan suara rendah, dia dulunya adalah seseorang dari dunia bawah. Kemudian, dia naik ke wilayah iblis dan mendirikan Sekte Tianhuang. Dia sekarang adalah Patriark Sekte Tianhuang. Sekte Tianhuang. Yunzu menggelengkan kepalanya sedikit, dia belum pernah mendengar tentang kekuatan itu. Wilayah iblis sangat luas dan ada sekte dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran. Ada sekte kelas hitam yang tak terhitung jumlahnya seperti Sekte Tianhuang, bagaimana Yunzu bisa mendengar tentang mereka. Apa yang kita lakukan sekarang? Yunzu bertanya lagi. Suzimo memiliki ekspresi santai saat dia menunjuk ke tubuh asli Wudao. Tidak apa-apa, dia bisa mengirim kita keluar dari sini. Setelah tubuh sejati Wudao menguasai neraka Avicii, hukum neraka tidak lagi berpengaruh padanya. Dia bahkan bisa menggunakan neraka Avicii untuk melakukan perjalanan melalui ruang angkasa di neraka Avicii dan tiba di berbagai lokasi di neraka dengan cepat. Tubuh sejati Wudao juga bisa merasakan bahwa ada persimpangan antara 4 dari 16 neraka mini, simpul spasial neraka Avicii. Ada 4 simpul spasial seperti itu di neraka Avicii yang berhubungan dengan 4 dinding neraka Avicii. Selama seseorang menggunakan kekuatan roh suci di dinding neraka Avicii yang sesuai, mereka akan dapat membuka simpul spasial dan memindahkan makhluk hidup di neraka. Gua tempat mereka berada sekarang sebenarnya adalah simpul spasial. Itulah alasan mengapa tidak ada makhluk hidup dari neraka yang bisa memasuki tempat ini. Tanpa bantuan neraka Avicii, seorang raja kekaisaran dapat membuka simpul spasial ini. Seribu tahun yang lalu, Tuan Kekaisaran Bosun membuka simpul spasial dan pergi. Namun, jika neraka Avicii ditekan oleh neraka Avicii, bahkan kekuatan seorang raja kekaisaran tidak akan mampu membuka 4 simpul spasial. Pikiran tubuh sejati Wudau masih terbenam di neraka Avicii dan indranya terus meluas untuk mencari buah fretless. Ada alasan penting lain mengapa Suzimo ada di sini, buah tanpa rela. Hmm. Tubuh sejati Wudau berseru dengan lembut dan matanya berbinar gembira. Dia memperluas akal sehatnya dan menemukan seorang teman lama darat Antian Huang di neraka Avicii. Namun, tepat setelah itu, ekspresi tubuh sejati Wudau menjadi gelap dan niat membunuh yang mengerikan terpancar dari tubuhnya. Tubuh sejati Wudau memanggil neraka Avicii dan memukul kekosongan di hadapannya dengan lembut. Kekosongan bergetar dan terbelah, mengungkapkan terowongan spasial yang gelap dan dalam yang mengarah ke tempat yang tidak diketahui. Dalam sekejap, tubuh sejati Wudau masuk. Suzimo mengikuti dari belakang. Dia berdiri di depan terowongan spasial dan berhenti sejenak. Jika dia meninggalkan Moking dan Yunzu di sini, mereka mungkin menghadapi bahaya, dia mungkin juga membawa mereka. Kakak senior, rekan taois Yunzu, ikuti aku. Suzimo berbalik dan berkata. Moking tidak ragu-ragu dan juga tidak khawatir tentang kemana terowongan spasial itu menuju. Dia mengikuti di belakang tubuh sejati Wudau dan masuk. Racun Yunzu belum sembuh dan kekuatan tempurnya belum pulih, tapi gerakannya baik-baik saja. Dia melangkah maju dan memasuki terowongan bersama Suzimo. Bab 2348. Di sudut neraka Aficinaraka, dua biksu berdiri. Mereka berlumuran darah dan tampak sangat menyedihkan. Tidak diketahui berapa banyak bahaya yang mereka alami di sepanjang jalan. Yang di depan adalah seorang biksu setengah bayah. Dia tinggi dan kekar, dengan alis terbalik dan mata lebar, seperti Fajra yang marah. Di belakang biksu jangkung adalah seorang biksu muda. Dia jauh lebih kurus dan lebih lemah. Dia terus melantunkan sutra Siti Garba. Biksu jangkung itu menatap ke depan. Matanya terbuka lebar, mengungkapkan sedikit kegembiraan dan semangat. Ada sosok yang duduk bersilah. Tidak ada yang tahu berapa lama dia berada di sana, tetapi daging dan darahnya tidak menunjukkan tanda-tanda pembusukan. Kulitnya kemerahan dan dia tampak seperti orang hidup. Namun, tidak ada nafas kehidupan dalam sosok ini. Ada beberapa buah di samping sosok itu. Tidak jauh, ada pohon kuno yang patah. Meski dahan dan daunnya sudah layu, batangnya masih utuh. Saya akhirnya menemukan warisan Patriark Ananda. Biksu jangkung melihat sosok itu dan tidak bisa menahan tawa. Selama saya mewarisi warisan Patriark Ananda, saya akan memiliki kesempatan untuk membentuk gua, menjadi raja abadi, dan menjadi kepala biara kuil polilore. Biksu muda itu tidak menjawab. Dia masih melantunkan kitab suci buddhis. Biksu jangkung itu menarik nafas dalam-dalam dan melangkah maju, siap menerima warisan dari Patriark Ananda. Namun, ketika dia berada sepuluh kaki dari Patriark Ananda, dia menemukan kekuatan tolak yang tak terbayangkan yang mencegahnya untuk bergerak maju. Lingkaran emas secara bertahap muncul di tubuh Patriark Ananda. Itu dengan cepat menyebar dan membentuk penghalang dengan radius sepuluh kaki, mengisolasi Biksu jangkung. Bang! 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 Tidak peduli seberapa keras Biksu jangkung itu mencoba, dia tidak bisa memecahkan penghalang emas. Patriark Ananda, kenapa kamu tidak mengizinkanku masuk? Biksu jangkung itu sangat marah dan berteriak, saya Arhat Buchen dari Kuil Polilore. Hanya saya yang memenuhi syarat untuk menerima warisan Anda. Lingkaran emas tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Biksu muda itu masih melantunkan kitab suci dengan kepala sedikit menunduk. Berhentilah melantunkan. Beku jangkung melihat bahwa warisan Ananda berada dalam jangkauannya, tetapi dia tidak bisa mendapatkannya. Dia kesal dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, saya adalah Arhat dari Kuil Duowen, yang memadatkan buah Arhat Tao. Mengapa Patriark Ananda menghentikan saya? Kakak Buchen, kamu membawa puluhan ribu Biksu dari Kuil Duowen ke neraka Avicii kali ini. Namun, kami satu-satunya yang tersisa di sini. Biksu muda itu memiliki ekspresi penuh kasih di wajahnya saat dia berkata, kamu membiarkan sesama muridmu berperang melawan makhluk neraka sementara kamu bersembunyi di belakang. Apakah kamu merasakan sedikit penyesalan atau rasa bersalah di hatimu? Huff! Arhat Uncen mendengus dingin dan berkata perlahan, kamu menanggung warisan Bodhisattva Siti Garba. Kamu harus memahami semangat tak kenal takut dari, jika aku tidak masuk neraka, siapa lagi? Mengorbankan mereka akan memungkinkan warisan Patriark Ananda untuk melihat cahaya hari lagi. Ini adalah kekayaan Kuil Duowen, dan juga jasa tertinggi mereka. Biksu muda menggelengkan kepalanya dan berkata, Siti Garba Bodhisattva mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan semua makhluk hidup. Anda, di sisi lain, mengorbankan orang lain untuk mencapai tujuan Anda. Satu pemikiran adalah perbedaan antara Buddha dan Iblis. Kakak senior, kamu sudah menjadi Iblis. Bagaimana kamu bisa mendapatkan persetujuan dari Patriark Ananda? Ekspresi Arhat Uncen menjadi gelap ketika dia berkata dengan dingin, seorang erti mortal sepertimu berani menceramahiku. Jika saya tidak melindungi Anda di sepanjang jalan, Anda akan dicabik-cabik oleh makhluk-makhluk neraka itu sejak lama. Kakak Buchen, Anda pasti punya alasan sendiri untuk melindungi saya, kata biksu muda itu dengan tenang. Arhat Uncen mengangkat alis, tampak terkejut. Setelah hening sejenak, Arhat Uncen berkata, tidak ada salahnya memberitahumu secara langsung. Aku ingin kau menyerahkan metode kultivasi tubuh emas Bodhisattva Siti Garba. Bagaimana jika aku tidak melakukannya? Biksu muda itu bertanya. Arhat Uncen tersenyum. Aku tidak bisa melakukan apapun padamu di Kuil Duowen. Tapi di neraka avici ini, hanya ada kita berdua. Tidak ada yang akan tahu bagaimana aku menyiksamu. Paling tidak, aku bisa menggunakan teknik pencarian jiwa padamu. Meskipun teknik pencarian jiwa bisa mencari ingatan, ada kemungkinan besar itu akan gagal. Lebih jauh lagi, kenangan warisan seperti tubuh emas Bodhisattva Siti Garba hampir selalu dilindungi. Bahkan teknik pencarian jiwa akan sulit diperoleh. Ekspresi biksu muda itu tenang dan matanya jernih tanpa rasa takut. Dia berkata dengan tenang, Jika saya memberitahu Anda metode kultivasi tubuh emas Bodhisattva Siti Garba, saya khawatir kakak senior akan segera melenyapkan saya. Tatapan Arhat Uncen menjadi gelap. Dia mengira bahwa biksu muda itu berpikiran sederhana dan mengabdikan dirinya untuk kultivasi zen, melantunkan sutra dan memuja Buddha sepanjang hari. Dia berpikir bahwa dia tidak akan mengerti tipu daya dan skema seperti itu. Dia tidak menyangka bahwa saudara juniornya akan benar-benar melihat rencananya dengan satu kalimat. Arhat Uncen sudah frustrasi karena dia tidak bisa dekat dengan Grandmaster Ananda dan mendapatkan warisan. Sekarang biarawan muda itu begitu tenang menghadapi ancamannya, dia sangat marah. Arhat Uncen maju selangkah dan mengulurkan telapak tangannya, mencengkram leher biksu muda itu dan mengangkatnya dari tanah. Dia berkata dengan dingin, Saudara muda, saya tidak memiliki banyak kesabaran. Anda sebaiknya memberi tahu saya teknik kultivasi yang lengkap dan saya akan memberi Anda kematian cepat sehingga Anda tidak akan disiksa. Biksu muda itu tidak bisa bernapas dengan tenggorokan tercekat dan wajahnya memerah. Namun, tatapannya masih tenang dan jernih saat dia menatap Arhat Uncen dengan sedikit rasa iba. Tepat pada saat ini, celah muncul di ruang di samping kedua biksu. Seorang pembudidaya berjubah ungu dengan topeng perak melangkah keluar. Tatapannya dalam saat dia memelototi Arhat Uncen dengan dingin, memancarkan niat membunuh yang jahat. Segera setelah itu, Su Zimo, Mo King dan Yun Su tiba melalui teleportasi juga. Ming Zen. Ketika Su Zimo melihat biksu muda itu, dia sangat gembira dan berteriak. Dua tubuh aslinya telah naik ke alam surgawi selama ribuan tahun tetapi mereka hanya bertemu dua teman lama dari darat Antian Huang. Di antara mereka, Kaisar Guntur, Feng Chantian, adalah seorang ahli dari era primordial. Tepatnya, Su Zimo hanya bertemu satu teman lama dari darat Antian Huang dalam kehidupannya saat ini, Surayan Bechen. Memikirkan bahwa dia akan bertemu Ming Zen di neraka Avicii. Kalian siapa? Arhat Uncen memandang Su Zimo dan yang lainnya dengan mata menyipit dan ekspresi muram. Dia masih mencengkeram tenggorokan Ming Zen dan melindunginya. Astaga! Angin sepoi-sepoi bertiup melewatinya. Arhat Uncen hanya merasakan pandangannya kabur. Sebelum dia bisa bereaksi, tubuh Sejati Wudau sudah berdiri di depannya, mencengkeram pergelangan tangannya dan mengerahkan kekuatan. Jepret! Pergelangan tangan Arhat Uncen dihancurkan oleh tubuh Sejati Wudau. Ah! Petik 2 Arhat Uncen memekik dengan tragis. Namun, teriakannya tiba-tiba berhenti. Tubuh Sejati Wudau menghancurkan pergelangan tangan Arhat Uncen dan melangkah maju, menghancurkan kepala Arhat Uncen dengan satu pukulan. Roh esensinya hancur dan dia mati. Bahkan White Bones Temple Lord yang menduduki peringkat ke-10 di True Demon Ranking tidak dapat menahan satu pukulan pun dari tubuh Sejati Wudau, apalagi Arhat Uncen. Su Zimo bergegas maju dan mendukung Ming Zen. Saudara muda Ming Sin. Ming Zen menatap Su Zimo dan menunjukkan senyum cerah dan polos saat dia memanggil. Seolah-olah Ming Sin telah membawa mereka berdua kembali ke dasar lembah pemakaman naga. Keduanya saling bertukar pandang dan tersenyum. Setelah bertahun-tahun, mereka dipertemukan kembali di dunia atas. Terlepas dari kegembiraan, mereka hanya bisa menghela nafas. Bab 2349 Kembali di darat Antian Huang, Biksu Daming telah bertemu Ming Zen sebelumnya. Bahkan dengan kultifasi hati Dao Biksu Daming, dia menghindari tatapan Ming Zen secara naluriah dan meratap, bahkan tatapan marah facra tidak sebanding dengan bodhisattva. Dalam hal pencapaian dalam buddhisme, bahkan Biksu Daming harus tunduk pada Ming Zen, jelas seberapa dalam pencapaian Ming Zen dalam buddhisme. Itu hanya logis bahwa Ming Zen bisa naik ke tanah murni blis. Namun, Su Zemo tidak menyangka Ming Zen akan datang ke neraka Avicii. Pelindung ini adalah Ming Zen menatap tubuh utama Wu Dao. Ming Zen mengetahui keberadaan tubuh utama Wu Dao. Namun, dia belum pernah melihat tubuh utama Wu Dao mengenakan topeng Moluo dan tidak bisa mengenalinya. Dia araki Takeshi. Su Zemo memunggungi kedua peri saat dia melihat ke arah Ming Zen dan mengedipkan mata. Mereka berdua telah tinggal di dasar lembah pemakaman naga selama 20 tahun dan telah berinteraksi satu sama lain siang dan malam. Mereka memiliki tingkat kemistri tertentu. Ming Zen menganggup dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Su Zemo menunjuk ke Mo King dan Yun Su. Saya saat ini berada di domain abadi Cakrawala Surgawi dan telah bergabung dengan Akademi Kiankun. Ini adalah kakak perempuan saya, lukisan abadi Mo King dan ini kaligrafi abadi Yun Su. Salam, rekan-rekan Taois. Tatapan Ming Zen jelas. Bahkan ketika dia melihat kecantikan kedua peri itu, tidak ada perubahan di matanya dan dia hanya menangkupkan tinjunya. Kedua peri itu memandang Ming Zen dengan sedikit rasa ingin tahu juga. Mereka belum pernah melihat tatapan yang begitu jelas dari siapapun. Su Zemo bertanya, bagaimana kabarmu setelah kenaikanmu? Apa kultifasimu sekarang? Mengapa kamu datang ke neraka Avicii? Ming Zen menjawab, ceritanya panjang. Saya berhasil bergabung dengan Biara Duowen untuk berkultifasi karena kombinasi faktor yang aneh. Saat ini, saya adalah Immortal Bumi Level 9. Ming Zen naik sedikit lebih lambat dari Su Zemo. Su Zemo memperoleh banyak peluang tetapi hanya seorang Immortal Surgawi Level 2. Sudah jarang bagi Ming Zen untuk berkultifasi ke Level 9 Eartli Immortal. Ming Zen melirik arhat Buchen yang baru saja tewas. Adapun saya berada di neraka Avicii, saya benar-benar dipaksa dan tidak punya pilihan. Yunzhu merenung sejenak dan berkata, Biara Polilore adalah salah satu dari empat biara Buddha utama di benua bagian Nanzan di Tanah Murni Kebahagiaan. Seribu tahun yang lalu, Raja Surgawi dari Biara Polilore tewas di tangan Raja Kerajaan Boksun. Leluhur kuil Polilore adalah Kaisar Ananda. Ananda adalah gelar Tauisan Sekerta yang berarti kegembiraan dan perayaan. Rumor mengatakan bahwa Kaisar Ananda dimakamkan di neraka Avicii. Ming Zen menganggup dan melihat sosok yang diselimuti lingkaran cahaya emas. Ini adalah mayat guru pendiri Ananda. Berbalik, jantung Su Zimo berdetak kencang. Tidak ada yang tahu berapa tahun telah berlalu sejak Kaisar Ananda meninggal. Tanpa diduga, tubuhnya masih sebagus sebelumnya dan tidak membusuk. Hati tubuh utama Udao bergerak saat dia mengingat adegan Raja Kekaisaran Boksun mengungkapkan wujud iblisnya. Cahaya keemasan telah muncul dan membantu mereka melawan Raja Kekaisaran Boksun. Raja Kekaisaran Boksun telah memanggil cahaya keemasan itu Ananda. Su Zimo tersenyum. Ini adalah berkah tersembunyi. Jika Anda tidak datang ke neraka Avicii, saya tidak tahu kapan kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. Selanjutnya, Kaisar Ananda ini seharusnya sudah melestarikan warisannya. Ming Zen, ini adalah kesempatan milikmu. Pergi dan terima warisannya. Ming Zen menggelengkan kepalanya sedikit. Buddhisme dapat membebaskan semua makhluk hidup dari penderitaan. Karena semua orang ada di sini, mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan guru pendiri Ananda. Kami bukan biksu dari biara Buddha. Bisakah kami melewati penghalang emas ini? Tanya Yun Su. Ming Zen menjawab, hambatan terakhir yang ditinggalkan oleh guru pendiri Ananda tidak bergantung pada kultivasi seseorang. Misalnya, kakak senior Buchen lahir di biara-biara Buddha. Meskipun ia berkultivasi untuk menjadi seorang arahat, hatinya telah jatuh ke jalan setan dan tidak bisa melewatinya. Sederhananya, lingkaran cahaya emas yang ditinggalkan Kaisar Ananda bergantung pada apakah aura setiap orang mirip dengannya. Jika seseorang memiliki pemahaman yang mendalam tentang agama Buddha, mereka juga bisa masuk. Ming Zen maju. Seperti yang diharapkan, lingkaran cahaya emas tidak menghentikannya dan perjalanannya sangat mulus. Su Zimo merenung sejenak dan maju untuk mencobanya juga. Lingkaran emas tidak menghentikannya. Kembali di darat Antian Huang, Su Zimo memiliki pemahaman yang mendalam tentang agama Buddha. Setelah naik, ia mengembangkan rahasia klasik terlarang dari biara-biara Buddhis, sutra kebijaksanaan Nirvana. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan Ming Zen, dia jauh melampaui sebagian besar pembudidaya dari biara-biara Buddha. Ming Zen tiba di depan Kaisar Ananda dengan sukses dan duduk bersila. Namun, ketika Su Zimo berada sepuluh kaki dari Kaisar Ananda, dia dihalangi oleh kekuatan yang kuat dan tidak bisa maju. Kedua peri penasaran ketika mereka melihat itu dan maju satu demi satu. Namun, mereka tidak bisa memasuki lingkaran emas tidak peduli seberapa keras mereka mencoba. Keduanya berasal dari domain abadi sembilan surga dan tidak tahu apa-apa tentang agama Buddha. Selain itu, aura mereka sangat berbeda dari biara-biara Buddha dan mereka ditolak. Tubuh sejati Wu Dao terdiam sesaat sebelum maju tiba-tiba. Yun Zu menggelengkan kepalanya sedikit. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia sudah memperkirakan bahwa tidak mungkin Araki Takeshi bisa masuk. Araki Takeshi berasal dari Viendomein dan bahkan mengenakan Topeng Moluo. Ada kemungkinan besar bahwa dia telah memperoleh warisan Kaisar Bosun, tidak mungkin dia akan diakui oleh Kaisar Ananda. Cukup benar. Tubuh sejati Wu Dao maju tetapi terhalang oleh lingkaran emas dan tidak bisa masuk. Tubuh sejati Wu Dao tidak mundur. Tatapannya dalam dan tanpa emosi saat auranya tiba-tiba berubah drastis. Seolah-olah tubuhnya telah berubah menjadi lubang hitam tanpa dasar. Tubuh sejati Wu Dao berubah kacau dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tidak ada yang abadi, Buddha atau Iblis. Ini adalah aura yang sama sekali berbeda. Lingkaran emas tidak bisa merasakan asal-usul aura ini juga. Tubuh sejati Wu Dao tampaknya diselimuti oleh lapisan kabut saat dia melangkah masuk. Dalam sekejap mata, tubuh sejati Wu Dao tiba di depan Ananda juga. Kedua peri itu tercengang. Ada apa dengan Takeshi Araki ini? Dia jelas dari domain Vien namun dia diakui oleh Kaisar Ananda. Saat ini, ada dua orang di depan Kaisar Ananda. Salah satunya adalah Mingzen dan yang lainnya adalah tubuh sejati Wu Dao. Posisi Suzimo sedikit lebih jauh. Warisan Kaisar Ananda tidak muncul bahkan setelah waktu yang lama. Seolah-olah warisan yang ditinggalkannya tidak mengharapkan situasi seperti itu terjadi. Beberapa saat kemudian, dua garis cahaya kemasan meledak dari glabela Kaisar Ananda dan masing-masing memasuki tubuh Mingzen dan tubuh Wu Dao. Ini berarti bahwa tubuh sejati Mingzen dan Wu Dao akan mewarisi warisan Kaisar Ananda pada saat yang sama. Sebuah sutra muncul di pikiran tubuh sejati Wu Dao, agama sutra. Seolah-olah ada suara yang menjelaskan isi sutra dalam pikiran tubuh sejati Wu Dao, menyampaikan pengetahuan dan mewariskan agama Buddha. Mingzen mendengarkan dengan penuh perhatian. Namun, tubuh sejati Wu Dao tidak membawanya ke hati. Sebaliknya, dia membolak-balik isi agama sutra. Dia tidak akan mengolah sutra itu. Sebaliknya, dia akan menggabungkannya ke dalam tungku Wu Dao untuk menyerap misteri Dharma di dalamnya. Di sisi lain, meskipun Su Zimo tidak mendapatkan warisan Kaisar Ananda, dia tidak kecewa. Pertama, agama sutra pasti lebih rendah dari sutra kebijaksanaan Nirwana. Kedua, cukup bagi tubuh sejati Wu Dao untuk mendapatkan warisan. Ketiga, dia melihat buah carefree tidak jauh dan batang pohon carefree yang relatif utuh. Bab 2350 Su Zimo berjalan ke depan dan meletakkan beberapa buah carefree dan batang pohon carefree yang rusak di tas penyimpanan terpisah untuk diamankan. Jika dia bisa menyerap dan memurnikan batang pohon yang begitu tebal, ada peluang bagi tubuh sejati King Lian kelas 11 untuk mencapai kesuksesan yang fenomenal dan ranah kultivasinya akan meningkat dengan pesat juga. Namun, Su Zimo tidak memiliki niat seperti itu untuk saat ini. Meskipun batang pohon carefree tidak memiliki tanda-tanda kehidupan dan sangat bobrok, batangnya masih relatif utuh dengan cabang-cabangnya. Sebuah pemikiran berani terlintas di benak Su Zimo. Jika dia bisa menghidupkan kembali pohon carefree, dia akan bisa menciptakan nilai lebih. Tentu saja, kemungkinan itu sangat tipis. Jika dia tidak berhasil, Su Zimo dapat menerimanya. Pada saat itu, dia hanya bisa menyerap dan menghaluskan batang pohon carefree. Su Zimo berjalan dan berpatroli di sekitarnya. Tiba-tiba, tatapannya mendarat di ujung jari Kaisar Ananda dan perlahan-lahan membeku. Kaisar Ananda sedang memegang bunga asoka di tangannya. Bunga carefree telah lama layu. Namun, ketika Su Zimo memfokuskan pandangannya, dia menemukan bahwa sepertinya ada dunia tanpa batas yang tersembunyi di dalam bunga tanpa kesibukan. Su Zimo memandangi bunga tanpa kepedulian dan mau tidak mau membenamkan dirinya di dalamnya. Dunia ini tampak akrab dengan sembilan gunung, delapan lautan, dan empat benua. Tepi dunia ini dikelilingi oleh pegunungan hitam pekat yang menyerupai roda. Pikiran pertama yang muncul di benak Su Zimo ketika dia melihat pegunungan adalah gunung besi Wei besar. Dunia ini adalah tanah murni Elysium. Gunung Grid Iron Wei juga dikenal sebagai Grid Fajra Wheel Mountain. Pegunungan itu terlalu panjang dan tampak tak berujung. Itu mengelilingi seluruh tanah suci Elysium dan membentuk batas yang jelas. Meskipun Su Zimo melewati gunung, dia tidak bisa melihat seluruh gunung. Saat ini, pikiran Su Zimo tenggelam dalam bunga carefree. Seolah-olah dia adalah seorang pengamat yang melihat ke bawah dari langit di atas tanah suci Elysium. Dia bisa melihat seluruh gunung roda Fajra besar. Perasaan misterius secara bertahap bergema di benak Su Zimo. Di alam bawah, dia pernah mengembangkan sejenis segel yang disebut segel roda Fajra besar. Setelah naik, meskipun segel dharma ini dapat dilepaskan menggunakan ki langit dan bumi, kekuatannya biasa-biasa saja. Itulah alasan mengapa Su Zimo hampir tidak pernah menggunakan segel dharma ini. Tetapi pada saat ini, ketika dia melihat gunung roda Fajra besar dengan matanya sendiri, hatinya tergerak, dan dia secara bertahap mengalami tingkat kedalaman yang lebih dalam dan esensi sejati dari segel roda Fajra besar. Keberadaan gunung roda Fajra adalah penghalang alami dari tanah suci kebahagiaan. Itu tidak bisa dihancurkan. Itu sama untuk kedua gunung roda Fajra dan gunung roda Fajra besar. Bahkan dalam pertempuran untuk membunuh Imperial Lord Bosun bertahun-tahun yang lalu, ketika lebih dari 20 Imperial Lord menyerang dan bahkan pohon Ashoka hancur, mereka tidak dapat menghancurkan Grit Fajra Wheel Mountain. Ketika segel ini dilepaskan, itu dimaksudkan agar tidak bisa dihancurkan dan tidak tergoyahkan. Pada saat yang sama, Su Zimo menyadari. Kaisar Ananda telah menyembunyikan teknik taoisnya di dunia bunga saraca dan mewariskannya. Proses penyampaian teknik cukup misterius dan mistis. Dalam keadaan normal, bahkan jika Su Zimo berkultivasi ke alam keabadian sempurna, dia tidak akan bisa melihat seluruh gunung roda Fajra besar. Itu karena Pure Land of Bliss terlalu luas. Bahkan seorang imortal yang disempurnakan tidak akan dapat melihat seluruh gunung roda Fajra besar. Oleh karena itu, Su Zimo sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk memahami esensi dari segel roda Fajra besar. Namun, Kaisar Ananda telah menyembunyikan gunung roda Fajra besar dan bahkan seluruh tanah suci kebahagiaan di dalam bunga saraca. Seolah-olah biji sesawi bisa berisi gunung. Menatap gunung roda Fajra besar di dalam bunga saraca, Su Zimo menyulap segel roda Fajra besar di tangannya dan mencoba mencari tahu niat yang tak terhancurkan dan tak tergoyahkan berulang kali. Dia benar-benar tenggelam di dalamnya dan sudah lupa di mana dia berada. Ketika kedua peri melihat ini, mereka berdua terkejut. Awalnya, hanya ada dua garis cahaya keemasan dari glabela Kaisar Ananda yang masing-masing masuk ke tubuh Mingzen dan Wu Dao. Tapi sekarang, seberkas cahaya keemasan terpisah dari bunga saraca layu yang dicubit Kaisar Ananda dan memasuki tubuh Su Zimo. Ini adalah. Mo King memiliki ekspresi bingung. Yun Zhu berkata, rekan Dao Isu benar-benar luar biasa. Dia juga telah memperoleh pengakuan dari Kaisar Ananda dan saat ini menerima warisan teknik Dao. Selanjutnya, warisan teknik Dao ini berasal dari bunga saraca dan tampaknya berbeda dari Araki Takeshi dan Mingzen. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, Su Zimo hanya berhenti memahami ketika dia dapat memahami esensi dari segel roda facra besar. Namun, kesadarannya tidak meninggalkan bunga saraca dan terus mencari di dalam. Tak lama, tatapannya mendarat di pusat tanah suci kebahagiaan. Sebuah gunung agung berdiri di sana dengan aura agung yang mengeluarkan tekanan yang sangat berat yang mencekik. Gunung Meru Pusat tanah suci kebahagiaan Saat Su Zimo melihat gunung Meru, dia tahu bahwa segel besar gunung Meru yang dia pahami di alam bawah terlalu dangkal. Segel besar gunung Meru yang dia ciptakan di masa lalu hanyalah dalam bentuk dan tidak memiliki pesona gunung ini. Dia hanya bisa memahami esensi dari segel besar gunung Meru setelah menyaksikan gunung suci legendaris dari biara-biara Buddha ini dengan matanya sendiri. Jika inti dari segel roda facra besar dapat digambarkan sebagai kokoh. Dalam hal ini, esensi dari segel besar gunung Meru dapat digambarkan sebagai berat. Itu tebal dan megah dengan aura agung. Di seluruh alam atas, gunung Meru adalah gunung terberat di dunia. Segel Dharma di tangan Su Zimo berubah dan dia mulai menyulap segel besar gunung Meru terus-menerus saat dia memahami teknik dao yang ditinggalkan oleh Kaisar Ananda di bunga saraca. Seiring berjalannya waktu, Su Zimo secara bertahap memahaminya. Dia menghela nafas dalam-dalam dan kesadarannya mundur dari bunga saraca. Saat itu, bunga saraca di tangan Kaisar Ananda menghilang tanpa suara, berubah menjadi debu yang melayang di udara dan menghilang bersama angin. Ada pepatah dalam agama Buddha bahwa bunga adalah dunia. Untuk berpikir bahwa saya cukup beruntung untuk menyaksikannya hari ini. Terima kasih atas ajaran Anda, senior. Su Zimo meratap dalam hati dan membungkuk dalam-dalam ke arah Kaisar Ananda. Pada saat yang sama, cahaya kemasan antara tubuh Kaisar Ananda, Ming Zen dan Wu Dao secara bertahap meredup juga sebelum menghilang sepenuhnya. Segera setelah itu, tubuh fisik Kaisar Ananda menghilang sedikit demi sedikit di depan beberapa dari mereka dan menghilang ke dalam kehampaan. Alasan mengapa tubuh fisik Kaisar Ananda terpelihara dengan baik adalah karena teknik daonya. Sekarang setelah ajarannya selesai, tubuhnya juga menghilang. Ming Zen berlutut di hadapan Kaisar Ananda dan bersujud tiga kali dengan hormat. Masih ada alu penakluk iblis yang tersisa di bawah Kaisar Ananda. Bahkan setelah bertahun-tahun, Demon Subduing Alu masih bersinar dengan cahaya kemasan redup. Kata, Joy, tercetak di Demon Subduing Alu. Itu adalah senjata takdir Kaisar Ananda saat itu. Ananda adalah gelar Tauisan Sekertai yang berarti kegembiraan dan perayaan. Ming Zen melihat tubuh asli Wu Dao. Tubuh sejati Wu Dao menggelengkan kepalanya dengan lembut. Simpan saja, aku tidak berguna untuk itu. Anda telah mewarisi teknik Dao Kaisar Ananda dan warisan Siti Garba. Hanya Anda yang bisa melepaskan kekuatan sebenarnya dari senjata Kaisar ini. Terima kasih telah menonton!